Aduh, selamat siang ini kita udah sampai di menuju perjalanan makam Mbah Benowo di Morotopo. Saya ini berpetualang cuma berdua nih sama kameramen handal yang punya HP katanya super ini, ini dia, super sekali, ini dari bawah tadi kita nggak ambil gambarnya karena nggak jauh lokasinya, naik turun, naik gunung nih. Ini posisi ini pas sepi dan memang namanya saja Morotopo, jadi Moro-Moro untuk bertapa. Di sini juga diklaim, kok diklaim nanti mas, dituntut orang. Ada kondok pesantren Condromowo, cabang dari kondok pesantren Condromowo. Condromowo itu dari mana ya? Surabaya bagian mana ya Mbah siapa itu yang gondrong Torekot apa, Naksabantiyah atau Kodriah nggak tahu saya. Saya ini bersama mas Anda, masih istirahat sambil rokok-rogokan. Capek coy. Hari ini kita eksplor banyak lokasi, banyak tempat. Ini suaranya, jangkri adem. Ini kita belajar untuk menyatu dengan alam merah, alamnya sedang dirusak. Saya mau cuci muka dulu mas, itu di depan situ. Kita syuting dengan gaya begini ya. Cuci dulu di sumbernya ini, tempatnya agak, agak, agak. Pohonnya banyak, pohon-pohonnya dingin, airnya juga. Pasti adem ini. Ini pengandung kapor ini. Apa mas Anda? Cuci muka dulu. Ini pengandung kapor ini. Ini pengandung kapor ini. Mitosnya sih gitu mas. Biasa sih di tempat-tempat yang sakral itu kan. Biasanya mengandung banyak energi ya. Karena namanya juga tempat sakral mas. Kalau nggak ada ingin-inginnya, masak didatangin orang. Pasti di situ tempat-tempat leluhur yang dulu bekas orang-orang sakti meninggal itu kan. Sebagai puncak energi pasti di tempat-tempat sakral. Masuk candi, makam, petilasan, bahkan di gunung-gunung. Seger banget coy. Kita melanjutkan perjalanan naik. Masih berapa jam lagi nih mas? 20 menit lah. 20 menitan lagi lah. Wah. Wah. Sandal gunung saya licin banget. Bisa jatuh nih kayaknya. Oh, lihat. Sekarang dia bersinar kan ketika udah mandi deh. Wah. Putih. Penas matahari tuh banyak. Itu kan efek dari energi air sumur itu tadi. Sumur Morotopo. Ini lokasinya masih juga di kawasan hutan. Terpencil ini. Makam ini rame. Pada hari 10 suruh kemarin. Misalnya dikali. Tapi kita sih nggak suka datang yang pas sepi-sepi aja. Biar nggak. Biar nggak. Terlalu. Banyak. Di expose. Ini. Kita yang menge-expose. Ini. Ini. Kita posisi udah di tengah ini. Nih. Lihat pemandangannya. Oh. Jauh ini di puncak ini. Sayang ini. Ini. Tidak banyak. Tidak banyak. Penghalangnya ini. Menge- cabai. Ini. Tidak banyak. jadi capek lihat pemandangannya sama sana disitu mas bagus itu itu kan gak percaya kan kamu kita di puncak kan itu lokasinya di atas itu kita masih 5 menit lagi ini nafasnya mau bustus lo Mirza aduh